Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang hari ini selalu semangat di rumah belajar bersama orang tua Hari ini bu guru, bu guna ningrum di sentra rancang bangun akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa Yuk sebelumnya biar yang di rumah makin semangat, makin seru belajarnya, ikuti bu guru ya Apa kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat aku pasti bisa Oke, sekali lagi ya Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat aku pasti bisa Oke, kalian selalu semangat di rumah belajar bersama mama atau orang tua Nah kali ini bu guru akan mengajak kalian untuk berdoa Semoga pada saat kita belajar Allah melimpahkan warkat dan juga ilmu yang manfaat baik di dunia maupun daerah Yuk saya, kita sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa sahbihi wa zuriatihi walil bayti al-qiram Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Asim Ajari Ila mu'asasah ta'limiyah kebansari Wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syirat al-musta'kim Syirat al-ladina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladhalin Rabbi ufir liwali walidayya walilmuminina amin Sekarang kita akan sambung dengan doa mau belajar Sudah siap ya sayang? Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyam wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa rzuqni fahma Amin Alhamdulillah Sekarang kita lanjutkan ke pembacaan salawat narian Ayo sayang kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali solatan Alhamdulillah Habibu onayhim Wa husnul hawatimi Wa yustaz kalwamamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Alhamdulillah, bacaan hari ini untuk pembukaan, selalu kalian hafalkan setiap harinya. Jangan lupa ya sayang, bersama orang tua kita awali sebelum kegiatan untuk berdoa. Semoga keberkahan selalu melimpahi pada kita semuanya. Amin, Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sayang? Masih tetap semangat? Aku pasti bisa. Oke, anakku yang sekarang ada di rumah, yang soleh-soleh, yang selalu jombol dua, ketemu lagi sama buning. Di sentra apa? Rancang bangun. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian semuanya untuk belajar. Kita akan bermain bersama-sama. Apa ya? Hmm, kalau kemarin kita mengenal yang namanya lingkaran. Ya sayang ya? Nah, kali ini... Oke, nah sayangku, kalau kalian kemarin mengenal lingkaran, kali ini coba kalian lihat lagi. Hmm, lihat lagi, di sekitar kalian, di sekitar rumah khususnya, ada nggak ya yang bentuknya lingkaran? Wah, pasti ada. Termasuk hari ini, Bu Guru menemukan nih, benda-benda yang berwarna apa nih? Berwarna pink atau merah muda, yang bentuknya permukaannya lingkaran. Nah, ini ada yang bentuknya lingkaran. Ada yang tahu ini dari apa? Iya, ini seperti tutup-tutup toples atau itu ya, wadah gitu ya. Terus ini ada mainan juga. Dan ini mangkok plastik. Nah, bentuknya kalau kalian perhatikan, bentuknya lingkaran. Ini juga sama, lingkaran. Nah, kali ini, Bu Guru akan memperkenalkan kalian bentuk lingkaran dengan berbagai ukuran. Terutama yang paling besar. Nah, ukuran besar. Ukuran besar seperti ini. Nah, coba bandingkan. Kita coba bandingkan ya, dibandingkan yang ini. Nah, mana? Lebih besar yang ini kan? Nah, yang ini lebih kecil. Sedangkan coba, kalau sekarang disimpan dulu yang sama bening rum. Nah, yang ini sama yang di sebelah sini sama bening rum. Coba kalian bandingkan. Nah, lebih besar yang sebelah sini. Yang ini lebih kecil. Kalau kita sama-sama, kita gambungkan. Nah, ini yang besar, sedang, dan ini yang kecil. Ya sayang ya, kalian bisa belajar di rumah tentang ukuran besar, sedang, dan juga kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sedang bermain di Setra Rancang Bangun. Kali ini, Bu Ningrum mengajak kalian untuk mencari benda-benda di sekitar yang berbentuk lingkaran. Lalu diapakan? Yang pasti, kita akan menyiapkan alat dan bahannya dulu. Yuk, sebelum kita belajar, bersama-sama kita baca bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, pertama siapkan buku gambar yang dari buku rum. Nah, lalu sepidol. Ya, sepidol atau krayon, boleh. Setelah itu, benda-benda di sekitar yang berbentuk lingkaran. Ada lingkaran besar, yang bentuknya lebih besar, sedang, dan juga ke kecil. Oke, sudah ya sayang. Kita mulai. Pertama, kalian ambil benda yang permukaannya lingkaran. Lalu kita jiplak. Ya sayang, jiplak. Bundar-bundar, lingkaran-lingkaran. Jalan tu 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 tu. Oke selanjutnya kita ambil lagi yang berbentuk sedang. Letakkan di sini. Kita lingkarkan. Oke demikian juga yang bentuk kecil. Kalian jiplak juga yaa. Oke nah sayang kalau sudah dijiplak semuanya. Nanti kalian dibantu sama mama. Mama yang megangi kalian yang menggerakkan pensil-pensilnya. Lalu kalian siapkan spidol atau crayon Kita apakan Ini untuk menghiasnya Menghiasnya dengan apa Dengan bentuk lingkaran juga Bu Guru suka warna apa ya Kalian suka warna apa sayang Oh adakah yang suka warna merah Wah sama kalau gitu Bu Guru juga suka warna merah Diasnya pakai apa ya Diasnya bentuknya kecil-kecil seperti ini Kecil Besar Kecil Besar lagi Kita ganti lagi warnanya Ganti warna kuning Kecil Besar Kecil lagi Bervariati gitu ya Terus ganti lagi Warnanya Kecil Kecil Agak besar Lalu besar Ganti lagi boleh Saya suka hati kalian Termasuk yang lainnya juga Sama kalian hiasi dengan lingkaran Oke Anakku yang soleh Soliha Yang hari ini Tetap semangat Belajar di rumah Bersama orang tua Kita bertemu lagi di materi kedua Di sentra rancang bangun Kali ini Bu Guru akan meminta kalian Nah untuk menyiapkan alat dan bahan Salah satunya Yaitu Kertas ABS Yang sudah disiapkan sama Bu Guru Potongan-potongan geometri Kertas-ketas ya Ada segi tiga Ada lingkaran Ada juga segi Empa Dan lain sebagainya Lalu Kalian juga siapkan lem Nah Boleh lem stick seperti ini Atau lem Dengan model yang seperti ini Oke sayang Kita mulai Sebelumnya Seperti biasa Kita baca Bismillahirrohmanirrohim Yuk kita mulai ya Hari ini Kita akan belajar tentang Apa Bentuk tubuh Nah yang kita tahu Bentuk tubuh itu ada Yang namanya kepala Kepala bentuknya apa Lingkaran Pinter Lalu Tubuh Biasanya tubuh itu Kadang kita gambarkan dengan Bentuk yang Segi empat Nah Disini Bu Guru akan Mencoba menatanya Menjadi Bentuk lingkaran Dan juga segi empat Juga segi tiga Menjadi potongan Bentuk tubuh Nah Nah tubuhnya ini Dibagi menjadi dua Ada tubuhnya Perempuan Dan juga tubuh Anak laki-laki Kita coba susun Sama-sama ya Mulai Mulai dari kepalanya dulu Kita susun dulu Lalu Tangan Oke kita keser dulu Tangan boleh seperti ini Nah Tangan Oke Ini ya sayang Gini aja Oke Gini Terus kaki Kaki Sebentar 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 Oke Oke Nah kita agak Tinggikan ya Kita tata dulu Sebelum diberi lem Kita tata dulu Oke Lalu kita tata Yang anak perempuan Kepala Untuk badannya berbentuk segitiga Tangan Oke kita masukkan Seperti ini Boleh Oke Lalu Kaki Kaki boleh kita masukkan Seperti ini Atau boleh dipoliasi Nah Gini juga boleh Serah ya Oke Selanjutnya Kita akan memberinya lem Nah Seperti ini Bagian belakangnya Bukur pakai Lem stick ya Yang perempuan juga sama Oke Ininya Ingat kita ratakan ya sayang Biar nanti tidak Apa Terbuka Pada waktu Kalian mengumpulkan tugas ke Bukuru Kelas masing-masing Oke kakinya juga Dilatakan Nah Sayang Anakku Nah Untuk selanjutnya Karena ini sudah Berbentuk Apa Potongan geometrinya Sudah bentuk Potongan tubuh ya Tubuh ada yang Laki-laki Ada yang perempuan Jangan lupa Dikasih mata Nah Dikasih mata tuh Nah Gini aja Boleh Yang laki-laki juga gitu Nah Lalu Kalian memberi nama Tidak semuanya Melainkan sesuai dengan Jenis kalamin kalian Seperti Buningrum Itu perempuan Berarti Bukuru kasih nama disini Nah Ningrum Nah Kelas berapa Kelas A3 Karena Bukuru Kali kelas A3 Kalau Seandainya kalian Belajar di kelasnya Bu Robi Berarti Ini kalian tulis A2 Kalau kalian belajar di kelasnya Bu Mus Kalian tulis A4 Kalau kalian belajar Bersama Bu Ani Kalian tulis disini A1 Oke Semangat belajar Sayang Anakku sayang Nah Bukuru tadi Memberi kalian Di sentra Rancang bangun Kita bermain bersama-sama Ada dua kegiatan Yang pertama Kita menjiplak Bentuk lingkaran Dari benda-benda yang sekitar Dari yang besar Ukuran sedang Dan juga ke kecil Tiga ukuran itu tadi ya Itu kalian Video Nah Sama-sama dibantu ya Video kan Lalu Di tugas yang kedua Kita menyusun Potongan Bentuk geometri Menjadi Tubuh Anak perempuan Dan juga laki-laki Lalu memberi nama Dan juga kelas Sesuai jenis kelamin Itu cukup dipotos aja Dua kegiatan tadi Digabung Atau di kolase Lalu kirimkan Ingat Pengumpulannya Sebelum Pukul 12 siang Agar kami Guru-guru Bisa menilainya Pekerjaan kalian Tetap semangat Anakku Salih-salihah Alhamdulillah Wasyukurillah Nah anak-anak Kalian hari ini Sudah selesai Belajar sama Bukuru Di Sentra Rancang Bangun Nah Karena kita sudah Selesai belajar Ada baiknya Kita membaca doa Selesai belajar Ayo sama-sama sayang Kita di rumah Dan dengan Bukuru Kita membaca doa Selesai belajar Ayo Audhu billahi minas shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Doa keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Nah sayang Kalian kerjakan di rumah tugasnya Dengan baik ya Ingat, selalu jaga kesehatan dan buku-buru selalu berdoa, semoga semua selalu diberikan pelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.